Bujukan gambar lukisan jilid 8. Pedang pusaka Hong Tong Pei. Si imam kaget hingga mukanya menjadi pucat. Anak muda ini entah murid hantu yang mana. Pikirnya, dia lihai dan telengas sekali, dia tak kalah telengatnya dengan aku. Baiklah aku tanyakan dulu asal-usulnya. Asal dia bukan murid orang kenamaan, baik aku bokong padanya, membinasakan dia dengan pukulan Cipo Utoan Hun. Sekarang ini aku mesti berdaya meloloskan Inlui dulu. Maka ia mengawasi si anak muda, otaknya berputar mencari akal, lantas ia mengasih lihat muka menyeringai. Tiong Hoa balik mengawasi ia berlaku waspada ilmu silatnya telah maju pesat, ia cuma kurang pengalaman. Melihat sikap orang demikian rupa, ia perkeras cekalannya. Inlui meringis, keringatnya mengucur deras, otot-otot dijidatnya rada keluar, ia mau membuka suara tapi tak bisa, suara para otak keruan. Tatkala itu banyak orang berkumpul menyaksikan peristiwa itu semua orang heran hingga mereka pada mendelong. Si imam merasakan hatinya sakit sekali menampak muridnya diperlakukan demikian macam ia pun menjadi sangat malu, maka ia jadi benci pada Li Tiong Hoa. Dasar dia seorang yang telah banyak pengalamannya dalam keadaan seperti itu, dia bisa bawa dirinya, setelah mengendalikan diri, bukan na dia mendamprat, dia justru tertawa, hingga mukanya nampak menjadi manis. Ya, kau begini muda, ilmu silatmu mahir sekali, kau membuat orang kagum demikian dia berkata. Aku lihat ilmu silatmu ini mirip dengan kepandainya satu sahabatku. Akulah Kulau Sin Kunpek, yang dari gunung Tai Liang San, mungkin gurumu pernah menyahut namaku. Tiong Hoa tertawa dalam hatinya, rupanya dia habis daya maka sekarang dia memperkenalkan diri dan menyebut-nyebut ke guruku, pikirnya, tapi dialah Pek Yang. Memang dulu pernah satu kali guruku menyebut namanya, cuma dulu hari itu Suhu menyebut Ku Iow Mo Kun dan dia sekarang merubah Mo Kun menjadi Sin Kun. Ku Iow Mo Kun berarti hantu tengkorak sedang Ku Iow Sin Kun berarti dewa tengkorak, dengan begitu Pek Yang mau membuat namanya menjadi harum, tapi Tiong Hoa tidak mau mengasih dirinya dipermainkan. Ia bersenyum dan menyahuti, aku yang rendah pernah mendengar nama kau, cuma guruku memilangi aku bahwa kau, Tiong Hoa, kau tak ada harga untuk disebut-sebut. Mukanya Pek, yang menjadi pucat, lalu merah. Dia malu dan gusar sekali, dia menjadi beroman sangat bengis, dua kali dia tertawa kering. Siapa gurumu itu dia tanya mementak, mana dapat aku diperhina begini macam. Jikalau kau beritahukan nama gurumu, nanti aku lakukan perjalanan bagaimana jauh dan sukar juga untuk menemukannya guna mengadu kepandainya. Tiong Hoa mengawasi tajam, dia kata tawar, jikalau Toti Yang mau mengantarkan jiwamu kepada guruku, itulah pekerjaan yang mudah sekali sekarang. Lebih dulu aku hendak tanya, Toti Yang berada di Kim Leng ini untuk kelewatan saja atau untuk berdiam lama? Pek, yang mau kun mendongkol bukan main, beberapa kali ia hendak mendamprat tapi senantiasa gagal. Sekarang ini aku lagi lewat di kota Kim Leng ini, akhirnya dia menjawab keras, apa maksudmu kau menanya begini? Di dalam hatinya, Tiong Hoa tertawa girang, mulanya ia menyangka orang yalah orangnya Kim Leng Jiepa. Nama guruku tidak dapat sembarang diumumkan, ia menyahut tawar, ia bersenyum. Lantas ia melihat kelilingnya. Pek, yang membadai hati orang, dia tertawa dingin, lantas dia mengibas keras dengan tangan bajunya, membikin banyak orang di sekitarnya pada mundur dengan tersipu aipu hingga banyak yang jatuh bangun. Mereka itu kaget dan khawatir, lantas mereka pada menyingkir. Tiong Hoa mengawasi, ia bersenyum. Jikalau Tiong ingin mengadu jiwa dengan guruku, ia kata, ia sudah lantas dapat pikiran baik. Baiklah sebentar malam Tiong pergi ke depan panggung Ieho Aitai, di sana kebetulan guruku hendak membereskan satu urusan, maka urusan dengan Tiong boleh diselesaikan sekalian. Guruku Shihyu, namanya Cinkun dan gelarannya Bu Eng Hoi Long. Pek, yang terperanjat. Dalam hatinya dia gatel pantas anak ini liai, kiranya dia muridnya Tian Gwe Aitia Bu Eng Hoi Long, akan tetapi dia tidak mau kalah gertak. Dia kata sembari tertawa menghina, baik, sebentar malam jam 2 aku nanti pergi ke Ieho Aitai untuk menemui gurumu itu. Tiong Hoa tertawa terbahak, selagi mencekal terus lengannya In Lui itu, dengan jeriji tengahnya ia menotok di jalan darah Toa Ieng, setelah itu dengan dikageti, ia melepaskan cekalannya. Silahkan, Toa Tiang, dia berkata. Totokannya itu hebat sekali, dengan itu selama 3 tahun In Lui tidak bakal mampu menggunai tenaganya, tubuh In Lui terasa kejang, tenaganya habis, kepalanya menjadi pusing dan matanya kabur. Ku Yau Mokun tertawa 2 kali, terus dia menyeret tangan muridnya, buat diajak pergi dengan cepat, di dalam hati ia sangat mengkau dan masih tetap mendengkol. Tiong Hoa masih berdiri sekian lama mengawasi orang berlalu, baru dengan tindakan perlahan ia mendekati Tiansyang Kie, ia disambut dengan hormat dan manis. Oleh pelayan tadi, yang telah menyaksikan kegagahan orang. Dia menyuguhkan teh dan melayani dengan telatan. Seorang diri Tiong Hoa duduk dalam kamarnya, menghadapi jendelanya, yang daunnya dipentang, ia mengawasi pohon yang liut hatinya bekerja, sesaat itu ia merasa kesepian. Bukankah ia telah melakukan perjalanan ribuan li ke selatan ini? Bukankah ia tak bersanak dan tak berkadang? Dia asal keluarga berpangkat, tapi sekarang ia menjadi orang Kang Owa Hijau, tak pernah ia memikir bahwa ia bakal menjadi begini rupa. Dalam ngelamun, anak muda ini merasa seng waktu berjalan cepat. Ia merasa ia seperti bermimpi. Ia ingat bahwa sikap mau menang sendiri tidak berguna. Begitu juga sikap memperebuti nama dan harta, itu semua mirip pemandangan di dalam kaca rasa atau rembulan di permukaan air. Akhirnya ia ingat check in Nyo yang cantik, bayangan si nona seperti berpeta di depannya, ia seperti melihat sujin si nona yang manis, ia heran dalam tempo yang pendek sekali, nona itu menjadi sangat berkesan baginya, ia merasa untuk hidupnya, check in Nyo adalah orang yang ia tak boleh kekurangan. Tapi, di mana adanya si nona sekarang? Ia tanya kalau aku tahu. Rasanya pemuda ini mau melupakan lukisan bayangan rembulan di gunung sunyi, untuk pergi mencari nona itu, untuk berdiam di sisinya. Tanpa merasa, Tiong Hoa menghela nafas, lalu ia bersenandung, ia demikian berduka hingga tanpa merasa air matanya mengalir. Tiba-tiba telinganya mendengar suara tertawa yang bagaikan bunyi kelenengan datangnya dari arah luar, ia segera berpaling ia mirip orang yang baru tersadar dari mimpinya yang sedap. Di luar pintu berdiri seorang nona dengan baju hijau, karena dia lagi tertawa, terlihat dua baris giginya yang putih, sedang wajahnya yang ramai mirip bunga uyong. Dia nampak sangat menggiurkan sedang sepasang matanya yang jeli memperlihatkan sinar bersyukur. Oh, Tiong Hoa berseru, terus ia berbangkit dengan cepat, ia pun tertawa. Nona, silahkan duduk ia mengundang, suka rasanya untuk ia membuka mulutnya. Nona ini tidak malu-malu meskipun benar mukanya berubah menjadi merah, ia bertindak masuk. Jikalau bukan Kongcu yang menolong, hampir aku bercelaka di tangannya ku Ioumokun katanya, ia lantas menjura dalam memberi hormatnya. Jangan bilang begitu, kata si anak muda cepat. Ada bahaya tak menolong, itu bukanlah kelakuan seorang rimba persilatan, maka juga perbuatanku itu yang tak ada artinya janganlah Nona buat pikiran, hanya kalau bisa ingin aku mendapat tahu kenapa Nona berada sendirian di kota Kim Leng ini. Nona ini mengambil tempat duduk. Ditanya begitu matanya menjadi merah ia menarik nafas duka. Aku melakukan perjalanan jauh mencari ayahku, ia menyahut, sudah setengah tahun dalam perantauan, masih aku belum mendapat tahu ayahku berada di mana, aku khawatir ayahku telah dicelakai orang hingga mayatnya. Menjadi terlantar, Tionghoa terharu, ia merasa kasihan kepada Nona itu. Apakah Nona suka menuturkan tentang hal ihwalmu? Ia tanya. Romensi Nona menjadi guram, air matanya mengembeng, meskipun begitu, dapat ia menguatkan hati, untuk memberikan penuturannya, ia orang Sifang dan namanya Lihun, ayahnya, Fang Taikong, gelar Kosi Chiang, si tangan merah, menjadi seisi di kota Hang Chiu. Pada delapan tahun dulu kantor Suwobu siapkan kecurian sebuah pin atau tabir kue eboin pin yang berharga mahal luar biasa, sebab itulah pia mustika yang dapat memberi alamat tentang cerah, hujan, angin dan salju, umpama cuaca berubah, tabir itu memperlihatkan warna lima macam, tebal atau tipis. Taikong diberi tempo setengah tahun mencari itu hingga dapat, bukti berikut penjahatnya, ia diberi surat-surat yang perlu serta empat pembantu. Mereka lantas bekerja, mereka pergi jauh keluar daerah, empat bulan kemudian, Sunbon menutup mata. Tanpa desakan Suwobu, perkara menjadi tergantung. Tapi juga Taikong, dia pergi untuk tak ada kabar ceritanya lagi kasehan istrinya, serta gadisnya, yang jadi hidup terlantar. Kemudian Li Hun dapat pertolongan sahabat ayahnya, ia dapat berguru pada Hawi Seng Tai Su dari Ngobie Ye Pei sampai lewat beberapa tahun, tentang Taikong terus tidak ada beritanya, Nyonya Fang menjadi menangis saja, terus dia jatuh sakit, Li Hun jadi sangat berduka dan bingung. Lalu dengan persetujuan ibunya, yang tak dapat mencegah dia, dia pergi merantau mencari ayahnya, setengah tahun sudah Nona Fang merantau, sampai dia berada di kota Kim Leng ini, tetap dia gagal, malang untuknya, dia telah digangguin Lui, sampai hampir dia mendapat celaka. Tiong Hoa mendengar, matanya mengawasi mendorong keluar jendela. Kongcu, apakah kau ketahui tentang ayahku si Nona tanya heran, sebab orang berdiam saja sekian lama, orang seperti lagi berpikir keras. Memang Tiong Hoa lagi mengasah otaklah tengah menguji kekuatan asahannya, ia mengingat-ingat pengalamannya dalam ruang perangkapnya yang Lui Dian Kipo, di sana banyak kurban jiwa dan nama-nama mereka terukir di tembok. Ia pikir nama-nama itu, yang ia pernah apalkan sekarang. Ia lagi membaca pula di luar kepala. Tiba-tiba ia terkejut, tanpa merasa ia mengkirik, lah ingat nama Fang Tai Kong, karena itu ia menjadi membayangi tumpukan tengkorak atau tulang belulang di dalam neraka dunia itu, di manapun terdapat hancuran-hancuran pakaian kotor dan tua, sisa-sisa sepatu dari pelbagai alat senjata, ia seperti juga merasai bau badan yang membuatnya mau muntah-muntah. Tidak salah lagi, pikirnya, tapi Rpwe Hoin Pin itu terjatuh dalam tangannya Yan Lui, Tai Kong mendapat tendusannya, dia pergi ke Yan Kipo, tapi dia terjebak Yan Lui, maka dia terpenjara di dalam tanah, mati karena dahaga dan lapar. Lah menjadi bersangsi, dapatkah ia menjelaskan itu kepada Nona ini? Kalau si Nona mendengarnya, itulah pukulan sangat hebat, jangan kata seorang Nona, satu. Laki-laki pun mungkin tak dapat bertahan. Karena itu, ia terus berdiam saja, sampai si Nona menanya ia, ia menoleh kepada si Nona, ia menatap ia hendak membuka mulutnya, saban-saban ia gagal. Karenanya, ia menggoyang-goyang kepala, ia menghela nafas berulang-ulang, tak dapat ia menyembunyikan kedukaannya itu. Hati si Nona memukul keras, ia mendapat firasat buruklah pun menatap anak muda itu. Bagaimana, Kongcu ia menanya, berulang-ulang apakah Kongcu ketahui tentang ayahku itu? Ia menanya mesti ia merasa pasti, sikap si pemuda sangat mencurigai. Tiong Hoa terdesaklah menghela nafas panjang. Nona, aku minta sukalah kau jangan berduka, katanya kemudian, aku tahu tentang ayahmu itu, ia telah teraniaya orang, sekarang ia sudah meninggal dunia. Muka si Nona menjadi pucat pasi, ia merasa bagaikan dunia berputar, maka tubuhnya, terhuyung hampir ya roboh syukur. Tiong Hoa segera memegang tubuhnya itu sampai ayah anak muda lupa pantangan adat sopan santun sabar. Nona, dia kata, kau ingat, kau kuati hatimu, Nona itu berdiam sekian lama. Kongcu, bagaimana kau ketahuinya itu? Kemudian ia tanya. Tiong Hoa suka memberikan keterangannya, setelah ia minta lagi sekali. Nona itu suka menenangkan diri, ia menuturkan pengalamannya terperangkap. Baru halnya ia banyak tulang-tulang dan catatan nama-nama di tembok. Li Hun berjanji akan menguati hati, tapi akhirnya ia pingsan. Tiong Hoa menjadi bingung dan repot, terpaksa ia menahan tubuh si Nona, untuk memenceti dan menguruti perlahan-lahan si Nona mendusin, untuk lantas menangis. Oh, ayah, ia mengeluh. Bagaimana ayah bersengsara, Nona Fang menangis begitu sedih sampai hampir ia tak sadarkan diri pula. Tiong Hoa terus memujuki dan menasehati, tapi ia sendiri begitu terharu hingga air matanya turut mengembeng. Kongcu, kata Li Hun kemudian. Dapatkah Kongcu membagi tempo untuk mengantarkan aku ke Yan Kipo, supaya aku dapat mencari tulang-tulangnya ayah, untuk dirawat sebagaimana layaknya. Untuk membalas budi Kongcu, aku akan membuat Tiong Seng Fek Wiai guna memuja Kongcu. Tung Leng Lok Wiai, ialah papan peringatan guna menghormati seseorang yang dihormati semasa orang itu hidup. Suka aku mengantar kau Nona, hanya itu tidak dapat dilakukan sekarang, kata Tiong Hoa, menerima baik sambil menampik. Sekarang aku lagi mempunyai urusan yang harus diselesaikan. Baiklah Nona pulang ke Hang Ciu, apabila urusanku sudah beres, aku sendiri yang akan pergi ke Yan Kipo, guna mengambil tulang-tulang itu, nanti aku bawa sendiri kepadamu. Lihun tidak dapat dibujuk, ia kata ia ingin pergi sendiri ke Yan Kipo. Untuk itu ia bersedia menantikan Tiong Hoa sampai Tiong Hoa sudah selesai dengan urusannya itu. Baiklah, sahut si anak muda sesudah ia kewalahan membujuki. Bab 10. Tiong Hoa berdiam dalam kesunyian dalam kamarnya di dalam hotel, ia mengawasi keluar di mana cabang yang lio dan daun-daunnya tengah memain di antara giliran angin, ia seperti lagi berpikir keras, sekarang ini pikirannya goncang hingga timbul rasa bosannya untuk merantau begitu pun untuk mencari lukisan Iyeo Esan Goateng, ia pikirkan, rahasia apa itu terkandung dalam gambar lukisan tersebut hingga mendiang gurunya demikian menghargakannya. Kalau itu hanya rahasia kita pil musilat atau sebangsanya ia merasa tak tertarik. Orang banyak yang palsu, katanya, hingga hatinya menjadi tawar dan ia berduka ia tidak mempunyai kawan kecuali C.E.Cit, sedang loset Giyokli telah terpisah pula darinya. Tiong Hoa mencoba membawa dirinya, ia tahu kalau lama-lama ia bergaul dengan Fang Li Hoan, ia khawatir nanti timbul soal baru. Dari check-in Nio juga ia memikir untuk memisahkan diri tapi ia tahu bahwa asmara sudah mengikat padanya. Ingat pada FN Nio, pemuda ini lupa nona Fang masih berada dalam kamar bersamanya. Matt Selihun terus basah, ia terlalu bersedih untuk nasibnya yang malang, ia melihat si anak muda mendelong saja, ia pun berdiam, tak mau ia mengganggu anak muda itu. Toh ia mengawasi, maka ia dapat melihat tegas pemuda itu sesungguhnya tampan, hatinya baik, nyalinya besar, ilmu silatnya mahir. Betapa langkanya pemuda tampan seperti dia ini pikirnya. Tanpa merasa ia menjadi jatuh hati pada si anak muda, ia mengawasi terus, hingga satu kali ia menampak orang bersenyum sendirinya, ia tentu tidak ketahui, di saat itu Tiong Hoa lagi ingat Inyo Li Xiong Kong. Itulah panggilan tiba-tiba dari luar, maka pecahlah kesunyian kamar itu Tiong Hoa terperanjat, lah tersadar, segera ia berpaling. Pelayan muncul di ambang pintu, dia heran melihat si nona mengawasi padanya. Ada apa Tiong Hoa tanya. Pelayan itu bertindak masuk dengan hormat ia menanya apa sudah waktunya untuk menyajikan santapan malam. Tiong Hoa melihat keluar jendela, matahari sudah kelam. Ya, ia mengangguk. Dengan hormat pelayan itu mengundurkan diri. Kembali kamar menjadi sunyi. Tiong Hoa merasa kurang enak hati ia berdiam sekian lama, ia menganggap perbuatannya itu kurang hormat. Sebagai tuan rumah, tak dapat ia bungkam. Tapi, alasan apa ia mempunyai untuk dijadikan bahan omongan syukur ia lantas melihat pedangnya si nona. Tadi ku lo mo kin pek yang menurunkan tangannya, rupanya dia mengarah pedang kau nona, ia berkata. Mereka itu, guru dan murid, bekerja sama, kecuali pedang rupanya mereka menghendaki orangnya. Lihun terperanjat ia lantas menoleh si anak muda, mukanya merah. Lekas sekali, ia tunduk pula, sekarang ia berkata, perlahan, nadanya penasaran, pedang ini. Didapatkan bukannya dengan mudah, untuk ini hampir mendiang ayahku kehilangan jiwanya, itulah kejadian 20 tahun yang lalu, tempo mendiang ayahku masih bekerja di kota Celam. Ketika itu telah terjadi kejahatan saling susul. Seorang hartawan kecurian uang dan permatanya, gadisnya terbunuh dengan kepala dan tubuhnya terpisah, penduduk Celam jadi gempar dan ketakutan pembesar negeri jadi repot dan gusar, maka polisi diperintah keras mencari penjahatnya, beberapa malam kemudian, ayahku dan kawan-kawannya dapat mempergoki penjahat itu, tapi dialihai sekali, tak dapat dia dibekuk. Hebat terutama pedangnya yang tajam, beberapa orang polisi terbinasa dan terluka dan rambut ayahku pun terbabat kutung, dengan kecerdikannya akhirnya ayah mendapat tahu tempat mondoknya penjahat itu, ialah di sebuah rumah hina di kota Leksia. Dia lantas mengatur tipu daya untuk menangkapnya, penjahat itu kena dikasih makan arak tercampur obat pulas, dia kuat sekali, dia tidak mempan senjata, maka ayah memutuskan otot-ototnya dengan pedangnya itu, Cheng Song Kiam namanya. Ketika dia mendusin dan mendapatkan dirinya sudah tidak berguna lagi, dia menangis dan menyesalkan dirinya sendiri, katanya, menyesal aku tidak dengar guruku yang memilangi aku bahwa pedang ini akan ganti majikan, bahwa bila aku gunainya tidak tepat, aku bakal mati celaka. Sekarang terbukti benar kata-kata guruku itu. Atas pertanyaan ayahku, penjahat itu mengaku muridnya King Goan Chow Su dari Hong Tong Pia Timur. Ketika dia dimasuki dalam penjara, dia membunuh diri, ayah. Takut pihak Hong Tong Pia nanti menuntut balas, ia meletaki jabatannya, ia pulang ke Hang Ciu, ia pun menukar nama dan hidup bersembunyi. Lewat enam tahun, atas anjuran sahabatnya, ayahku bekerja pula sebagai polisi, pedang ini terus disimpan di rumah, tak pernah dipakai, baru sekarang, buat mencari ayahku, aku bawa sebagai pelindung diriku. Tiong Hoa menghela nafas. Mungkin pedang mustika ini pedang pusaka Hong Tong titik Pai, ia berkata, Kilo Mokin rupanya mengetahui itu maka ia hendak merampasnya, pedang ini pedang mustika siapa tak ketarik hati untuk memilikinya, sayang kita tidak ketahui baik tentang pedang ini. Menurut aku, nona selanjutnya kau baik-baiklah menyimpannya, mendengar perkataan orang, lihun tertawa. Saudara terlalu merendah, katanya, melihat caranya kau membekuk muridnya si hantu, sudah ternyata kepandaian kau hingga pantaslah kau menjadi seorang tai hiap tidak saudara, dengan ada kau yang mengawani aku, aku tidak takut apa juga selagi berkata begitu, sinar mati si nona nampak gembira sekali. Tiong Hoa sebaliknya mengerutkan alis, nona ini terlalu mempercaya ia atau dia lupa pada dirinya sendiri. Nona itu berkata pula, pedang ini memang luar biasa, di waktu malam, kalau ada orang jahat datang, dia tentu keluar sendirinya dari sarungnya dan mengasih dengar suara yang ramai, maka dengan mengandalkannya, beberapa kali aku pernah mengusir pencuri juga jika kalau cuaca berubah hebat, pedang ini suka berbunyi sendiri di dalam sarungnya berbunyi tak hentinya. Ia meloloskan pedangnya itu dan mengangsurkan kepada si anak muda. Tiong Hoa menyambuti, ketika itu kamar guram, dengan dua buah jerijahnya ia menekan gagang pedang, mendadak pedang itu berbunyi dan mencelat keluar dari sarungnya. Maka terlihatlah sinarnya yang hijau mengkilap. Pedang itu lebih pendek daripada pedang yang biasa, panjangnya cuma dua kaki enam dim, belakangnya sedikit melengkung, kiri kanannya ada tanda darahnya, mulutnya sangat tipis dan tajam. Benar-benar pedang mustika, ia memuji kagum. Mesti ini pedang dari usia ribuan tahun? Ia masuki pedang itu ke dalam sarungnya dan mengembalikan pada si Nona. Wanita cantik dan pedang mustika, sungguh suruh. Ia kata, tertawa, di belakang hari Nona mestilah menjadi suatu ahli pedang kenamaan. Lihun tertawa, ia mengangkat tangannya, guna menyambuti pedang itu, atau mendadak dari luar jendela. Ada tangan yang sebat sekali meniemer pedang itu untuk dirampas, ia melihat tangan itu, ia kaget hingga ia menjerit. Tiong Hoa telah melihat bayangan berkelebat, ia tahu ada orang lompat masuk di jendela, tatkala tangan orang itu diulur, ia pun mengulur tangan kirinya dengan huanci yang ia menyerang. Perampas pedang itu terkejut, sebelum ia sempat berdaya tubuhnya telah dihajar terpental ke pojok tembok lah tidak keroboh, begitu ia menginjak lantai. Tubuhnya mumbul mencelat keluar pintu, ia tidak lari hanya berdiri diam. Eh ilmu-mu ini ilmu apa? Ia tanya lah heran sebab ia sudah bersedia dan ia percaya ia bakal berhasil merampas pedang tanpa rintangan. Siapa tahu tangan si anak muda seperti mulur hingga tiga kaki. Syukur Tiong Hoa cuma menyampok jikalau tidak perampas itu tentulah hilang jiwanya. Bukan melainkan si perampas juga Li Hoan heran atas serangannya Tiong Hoa itu. Tiong Hoa memandang tajam, maka sekarang ia bisa melihat tegas perampas itu sebenarnya muridnya Sin Beng Siu Sukim Som yang ia ketemukan di Hang Hoa Chun. Ia lihat kedua metu orang yang jeli memain menunjuki Roman Heran, ia lantas menegur, kau muridnya seorang kenamaan kenapa kau bawa lagamu seperti penjuri ini anak muda muka hitam itu tertawa dingini. Kera bagaimana kau ketahui aku murid siapa ia balik menanya, jangan kau berjumawa dengan tipu silatmu melayani Kilo Mokin Pek yang tadi, di mataku ilmu itu tidak ada artinya. Tiong Hoa tidak senang, maka ia mengawasi tajam bukankah kau muridnya Sin Heng Siu Sukim Elo? Cia Opoe ia membentak. Jikalau kau berani berlaku kurang ajar lagi awas, jangankah sesalkan aku keterlaluan anak muda itu melengah kelahiran sekali. Eh, mengapa kau ketahui aku muridnya Sin Heng Siu Su? Ia tanya tapi, ah, metu itu benar tajam, hektometer dengan kepandayan kau ini, mana dapat kau memberi pengajaran pada aku? Malam ini, jikalau kau tidak serahkan pedang Cheng Song Kiam itu, jangan harap kau dapat tidur tenang. Nyatalah anak muda itu sangat kepala besar dan terkebur, lagaknya garang. Tiong Hoa membentak pedangnya dihunus dengan memutar itu ia bertindak maju. Muridnya Kim Som tidak melawan, ia hanya mempertontonkan kelincahannya dengan gesit sekali ia berkelit, untuk terus mengangkat kaki, hingga ia hilang dalam sekejap. Tiong Hoa tidak mau menanam bibit permusuhan ia tidak mengejar, hanya ia kembali ke dalam kamar, ia mengerutkan alis ketika ia berkata pada si nona, anak muda itu telah mewariskan tiga bagian kepandayan gurunya, dia gesit sekali, aku lihat, karena pedang ini pedang Hong Tong Pei selanjutnya tentulah bakal timbul urusan karenanya. Mesti ada orang-orang yang niat merampas atau mencuri nyawa terus menghela nafas. Lihun pun berduka. Sebelum dua orang itu sempat bicara lebih jauh dari luar kamar mereka mendengar suara keras, siapa yang bernyali begitu besar berani melukai muridku si orang tua tajam suara itu menusuk telinga. Tidak menanti sampai suara sirap. Tiong Hoa sudah berlompat keluar dari kamarnya, ia diikuti Nona Fang segera ia melihat Sin Beng Siu Sukim somber diri tegak di bawah pohon yang liu. Malam suam tetapi kedua metu orang nampak bersorot tajam. Dengan memegang gedangnya, Tiong Hoa mengangkat kedua tangan untuk memberi hormat ia. Kata dengan suara nyaring. Kim Loo Chiaap Wue orang kenamaan di ini jaman dengan yang muda tak kenal bermusuh satu dengan lain, mana berani aku berlaku kurang ejar terhadap muridmu, soal ialah disebabkan perbuatan muridmu terlebih dulu. Dengan tiba-tiba dia lompat masuk ke kamarku hendak merampas pedang, habis itu ia mengasih dengar kata-kata terkebur. Sin Heng Siu Su tetap mengawasi tajam, ia berkata dengan suara dalam. Dalam halnya itu dia tidak dipersalahkan, sebenarnya pedang itu pedang miliknya mendilang sahabatku, King Go An Siang Jin, itulah pedang Pusaka Hong Tong Pei. Dulu hari pedang itu dicuri murid partai itu, lantas tak ada kabar ceritanya lagi, sementara ii sahabatku itu telah memesan aku, andai kata aku menemukan pedangnya itu, supaya aku menebusnya, akulah seorang tua, tak leluasa untuk aku datang kepada kamu anak-anak muda untuk meminta pulang pedang itu, maka aku telah kirim muridku itu yang bernama Kam Jak Hui, bukankah aku telah berlaku menurut aturan pantas, Tiong Ho A tidak puas, bisanya Lo O Chiam Pue mengatakan demikian, tidak dapat aku percaya Lo O Chiam Pue telah dapat pesannya King Go An Siang Jin, ia kata, laginya muridmu itu bukan meminta pedang, tanpa menanya dulu, tanpa minta keterangan, datang-datang dia lompat merampas pedang itu, lagaknya mirip penjahat, tutup mulut Kim So membentak sebelum orang habis bicara, selama beberapa puluh tahun, belum pernah aku diorang mendapatkan orang yang berlaku begini kurang ajar terhadapku jikalau aku tidak pandang usiamu yang muda dan kau belum tahu apa-apa, sedikitnya hendak aku memberi ajaran padamu. Lo O Chiam Pue cuma tahu menegur orang, Lo O Chiam Pue tidak tahu menegur diri sendiri, kata Tiong Ho A tertawa nyaring, kecewa Lo O Chiam Pue ternama demikian besar dan termasuk dalam golongan orang-orang tua tergagah. Kim So juga tertawa nyaring hingga tertawanya itu seperti memecah angkasa. Sembari tertawa itu dia maju mendekati si anak muda, tangannya dengan lima jari yang kuat menyambar dengan cepat dan benis sekali. Tiong Ho A terkejut, itulah ia tidak sangka. Dengan tidak kalah gesitnya, ia mengundurkan diri dari ancaman bencana itu. Kim So terkejut mendapatkan serangannya gagal hingga ia menatap anak muda itu yang dapat menolong diri dari serangannya yang luar biasa itu lantas ia maju pula, semakin sebat dan tangannya diulur semakin cepat. Kali ini ia mengincar jalan darah Ho Kiat, dengan tangan kirinya berbareng ia menyambar pedang untuk dirampas. Di dalam rimba persilatan orang menyayangi nama baiknya seperti ia menyayangi tubuh atau jiwanya, demikian dengan Sin Heng Siu Su Kim Sang si pelajar lari cepat, dengan Kim So melayani Tiong Ho A, untuk namanya itulah sudah cacat, itu artinya si kuat menindisi lemah. Maka itu kalau sekarang ia tidak memperoleh kemenangan, kalau perbuatannya ini tersiar di muka umum, alangkah malunya? Mana ia dapat menaruh muka? Terlebih lama pula oleh karena itu, penyerangannya yang kedua kali ini adalah penyerangan kilat. Kembali Tiong Ho A kaget, orang seperti mendadak berada di hadapannya. Ia merasa bahwa orang benar gesit luar biasa, tak kecewa julukan si Heng Siu Su itu, tentu sekali ia tidak berani berlaku ayal. Untuk menolong diri, guna dapat melayani, lekas-lekas ia menggunakan Hang Haui In So Aau, dengan itu ia membuka kedua tangan penyerangnya, membikin penyerangan itu tak ada hasilnya. Tiong Ho A telah mewarisi 8-9 bagian kepandayan mendiang gurunya, maka itu ia tinggal membutuhkan latihan terlebih jauh serta pengalaman. Selama masuk dalam dunia Kang O, pengalamannya itu terus bertambah sudah hobat Pou Tian Wan dari Tian Yeo Su memikin memperoleh tambahan latiham 20 tahun, peryakinannya atas ilmu silat Kiyu Yau Seng Hui Sip Sem pun maju setiap hari. Maka itu, ia memperoleh kemajuan di luar dugaan, bahkan di luar kesadarannya sendiri tahu-tahu ia menjadi tambah berani, tambah gesit, tambah lihai juga kali ini, menghadapi Kim Som Si jago tua, ia memikin jago tua itu heran dan kagum. Mukanya Sin Haok Siu Su menjadi pada mendapatkan dua kali serangannya gagal, sedang mulanya ia menyangka mesti ia berhasil. Lantas mukanya itu berubah menjadi merah, seumurnya inilah pengalamannya yang pertama, yang sangat tak memuaskan hatinya. Panas hati dan penasaran, ia mengulangi serangannya bisa dimengerti jikalau ia mengerahkan seluruh tenaganya dan menggunai kepandayaninya yang terakhir ia menyerang pula dengan kedua, tangannya yang dimainkan saling susul, bahkan itulah pukulan aneh, sebab tangannya yang dimajukan lebih dulu kesudahannya kena didului tangannya yang dikirim belakangan. Tiong Hoa terkejut tetapi ia tetap dapat menambahkan hati, ia berkelit dengan berputar menghindari diri dari serangan maut itu sembari berputar, ia menghunus pedang di tangannya, tapi ia memperoleh ini lebih banyak disebabkan Kim San lebih ingin merampas pedang daripada mencelakainya. Begitu dikeluarkan dari sarungnya, Cheng Song Kiam memperlihatkan sinarnya yang hijau bercampur kuning ke emasan indah, dilihatnya di dalam yang gelap itu. Dengan pedangnya itu, ia lantas bersilat dengan Kyo Chiao Seng Hui Sip Sam Si Ye, yang pun disebut ilmu silat bertentangan Hoan Nao Heng LM yang Ciu Hoat ini justru ilmu silat pemunah ilmu silatnya Sin Heng Siu Su. Di dalam tempo yang pandek, Kim Song menjadi bingung, ia kaget waktu ia dapat kenyataan ia seperti dikurung pedang lawan, ia mencoba untuk meloloskan diri, ia gagal, ia tak dapat, ia menjadi penasaran sekali. Dengan seluruh tenaganya ia lantas menolak keras. Kali ini Tiong Hoa kena dibikin mundur lima kaki. Menggunai tempohnya yang baik, Sin Heng Siu Su mundur kembali ke bawah pohon yang liu di mana ia berdiri diam tadi, ia menggendong tangan matanya. Mendelong selang sedetik, la bersenyum dan kata, kau ini murid siapa linu silatmu ilmu silat luar biasa mungkin kau baru memainkannya enam atau tujuh bagian ini pun sudah hebat. Tiong Hoa mencekal terus pedangnya, ia memberi hormat. Aku yang rendah muridnya Lo Ociampo E Tian Ye Oesiu, ia menyahut sabar. Oh Hakim Som berseru kaget. Ah, kau kiranya ahli waris si orang tua Sikiet, katanya, pula kagum. Kalau begitu taklah heran orang tua itu tidak menerima murid seumurnya tidak disangka dia penuju pada kau yang berbakat baik, sungguh menggirangkan, sungguh kau harus diberi selamat. Oleh karena kau muridnya Kialo Jelai, baiklah aku si orang tua tidak mau memakta padamu, hanya ia melirik pada pedang Cheng Song Kiam, lalu ia menambahkan pedang itu pusaka Hong Tong Pei. Sembarang waktu pedang itu dapat dicuri atau dirampas, maka selanjutnya kau jagalah baik-baik kau harus mengerti, aku si orang tua bermasud baik. Dapat aku kata ku N, aku khawatir pedang ini nanti menimbulkan keruatan habis berkata itu, ia terus bersenyum. Tiong Hoa memikir sesuatu, lantas ia menduga dan berkata, pedang adalah senjata tajam, pedang tak mempunyai pemilik yang tetap melainkan dia yang bijaksana yang dapat menguasainya, sebenarnya pedang ini bukannya pedangku, inilah pedangnya ini, ia menunjuk kepada nona Fang, untuk melanjuti. Inilah pedangnya nona Fang ini, aku tahu lo Ciam Puei berkepandayan, mana aku mengharap sukalah lo Ciam Puei nanti menolong melindungi padanya. Kim Sun mengurut kumisnya, ia tertawa, jangan kau mengeluarkan kata-katamu ini untuk mengikut aku si orang tua dia bilang, sebenarnya aku sudah malu sendiri karena aku menghilangi kepercayaan terhadap mendiang sahabatku, mana dapat aku melindungi kamu. Untukku cukuplah sudah asal aku tidak mengulur tangan bawah pedang itu. Kalau begitu aku hendak mengaturkan terima kasih banyak kepada lo Ciam Puei, kata Tiong Hoa dengan sikap sangat menghormat. Sing Heng Siu Su mengawasi si anak muda sekian lama, apakah namamu ia tanya? Bo Am Puei bernama Lio Chie Tiong, sahut Tiong Hoa ia terpaksa memakai tetap nama Paisu itu karena ia mengingat Dian Hia ia telah kesalahan membunuh dua jiwa orang tua itu mengangguk. Kie Lo Ogiei memilih kau sebagai ahli warisnya, dia benar tidak kabur matanya, ia berkata, muridku yang bernama Kam Jack Hui, kecuali hatinya yang besar, tak nempil separuhnya terhadap kau. Aku minta jiangan kau pikirkan pula perbuatannya itu, malah sebaliknya, di belakang hari sukalah kau bantu menilik dia, Bo Am Puei akan menurut titah Lo Ocian Puei, kata Tiong Hoa hormat. Kim Song memutar tubuhnya, hendak ia berlalu, atau mendadak ia membalik badannya pula, ia tertawa dan berkata berhubung dengan janji pertemuan sebentar malam jam 2 di Ie Hoa Tai, mungkin kau bakal turut menyaksikannya, maka itu mengingat Bu Eng Hoi Lang Hyo Chin Kin gagah luar biasa dan sangat telengas, aku harap kau nanti dapat membantu aku si orang tua. Kata-kata itu di akhirnya dengan tubuh orang tua itu melesat, hingga sekejap saja dia sudah 7 atau 8 tombak jauhnya, hingga di lain saat dia sudah menghilang di dalam gelapnya seng malam. Menyaksikan berlainya juga tua ini, Tiong Hoa menghela nafas, sekian lama ia berdiri diam membiarkan tubuhnya disilirkan pulang pergi angin malam, angin yang lenyap ke barat daya. Kemudian ia menghela nafas dan kata dalam hatinya, jikalau aku tidak menggunai kecerdasanku sesaat dengan memakai gerakan Kiyu Yau Seng Hui Sip Sem Sia dengan pedang ini serta menyebut nama nyatian YOSU, pastilah pertempuran barusan nak berkesudahan baik seperti ini. Lalu ia memikir, bahwa ilmu silat bintang terbang itu benar-benar lihai makap perlu ia melatihnya terus. Li Hun mengawasi orang berdiam saja. Dia sudah lihai sekali, mengapa dia masih banyak pikir katanya dalam hati, heran ia tidak dapat menerka apa yang si anak muda NGE iamunkan. Lalu ia menegur, saudara Li mari kita kembali ke dalam, Tiong Hoa merasa ia seperti baru sadar dari mimpinya, ia tertawa. Mari, sambutnya. Tiba di dalam belum lama pelayan telah datang menghidangkan barang hidangan, maka itu keduanya lantas bersantap dan minum. Tengah malam itu bintang-bintang memenuh KN langit, rembulan seperti menyembunyikan diri di antara gumpalan-gumpalan mega. Karena itu, Seng Jagat Guram, di sungai, pelitanya Seng Nelayan merupa seperti bintang-bintang yang berkelak-kelik. Di waktu begitu, selagi di kota Kimling terdengar pertanda waktu, maka di panggung Leho Atai yang terkenal Seng Kesunyianlah yang memerintah titik Jeus Teru itu, tiba-tiba terlihat gerak eriknya dua bayangan orang. Keluar dari pepohonan lebat, kedua bayangan itu tiba di tegalan yang lebar, di situ keduanya itu berhenti, untuk melihat ke sekitarnya. Mungkin bocah syikam itu tidak berani datang kemari, berkata bayangan yang satu, mendengar nama suhu buat menyingkir saja dia sudah kehabisan tempo, maka itu mustahil dia berani datang mengantarkan jiwanya. Eh, lo ojie, kau bagaimana sebenarnya tanya bayangan yang kedua selama satu tahun ini, dengan memakai nama suhu, kau sudah mendatangkan tak sedikit onar suhu gusar sekali, kau tahu, tahun dulu itu tanpa sebab kau sudah menanam bibit permusuhan dengan Kim Tai Hiap Kam pada Riliang Chiu. Dalam hal itu kitalah yang salah, kau sengaja membinasakan seluruh anggauta keluarga orang syikam itu, tapi kau justru membikin lolos si bocah Kam Jak Khoi. Karena itu sekarang Kam Jak Khoi datang menegih hutang darah itu, dia menjanjikan kita bertarung dia berani datang, terang maksudnya tidak baik, pula di samping kepandainya, dia mesti mempunyai andalan, jikalau tidak mana dia berani datang ke rumah kita dan dapat masuk keluar seperti di rumah tanpa penghuni. Lihat saja, ketika dia mau pergi, dia meninggalkan tanda metu kepandainya Tia Chiu Ring, tangan tapat besi, mana kita sanggup. Elo ojie, kau terlalu besar kepala. Toh aku, aku lihat, makin lamanya limu menjadi makin kecil. Kata bayangan yang pertama bicara itu bocah syikam itu, masih jauh pelajarannya untuk dikatakan sempurna. Mana dia dapat lawan ilmu sutpek ya kita? Boleh dia mempunyai tulang punggung tetapi apa tulang punggungnya itu dapat melawan guru kita? Hektometer. Belum berhenti kata-katanya orang yang gedik kepala itu, mendadak dia berteriak keras karena kesakitan, lantas dia menutupi mukanya, terus dia mencaci dan mengutuk. Tengah dia mementang mulut itu ada angin meniemer ke mukanya. Dia kaget, dia berkelit tetapi tak keburu, lantas dia merasakan sakit seperti dihajar martil, sakit sampai ke ulu hatinya matanya menjadi kabur, karena giginya copot tiga biji, mulutnya lantas mandi darah, darahnya mengucur deras. Kurang ajar, mendamperat kawannya yang menjadi sangat gusar. Dampratan itu disambut dengan tertawanya ring, tertawanya satu tubuh yang berlompat ke arah mereka yang setibanya di jalan itu lantas berkata dengan bentakannya, Kim Leng Jiepah, Inilah tuan kecilmu Kam Jack Hui Sudah delapan tahun aku mendendam sakit hati keluarga ku, maka itu malam ini yalah ha malam yang mampusmu. Kejadian itu tak lolos dari matanya Li Tiong Hoa berdua Fang Li Hun, yang bersama sana menyembunyikan diri di atas pohon di dekat mereka itu bertiga berhadap-hadapan. Pohon tebal dan lebat, maka itu, semakin sukar untuk mempergoki mereka. Sepasang matanya Kam Jack Hui seperti menyala saking gusarnya dia, di punggungnya terlihat tergondol sebuah senjata yang mirip Ben Dering But Jieo, yang memberi sinar berkilauan. Elo Otoa, atau si tertua, dari Kim Leng Jiepah, yaitu Sian Chou, mengawasi dengan alis berkerut pada Lo Ojie, saudaranya itu, Sian Wat. Adik ini telah menahan rasa nyerinya, dia membuat pandangan mati berduka si kakaknya, dia mengerti. Lantas dia berlompat untuk berendeng dengan kakaknya. Kim Leng Jiepah menjadi muridnya Su Eng Hoi Leong Hu Chin Kin, yang terkenal juga sebagai Tian Gwei Iixia, si sesat satu-satunya dari luar langit, mereka iihai, hati mereka telengas, dari itu belum lama muncul dalam dunia Kang O, nama mereka menjadi terkenal di selatan dan utara sungai besar. Sudah begitu mereka setiap bertempur maju berbareng dan secara diluar dugaan juga kali ini mereka hendak bertindak seperti biasa itu. Hanya kali ini mereka menghadapi musuh yang berani dan matanya awas. Kam Jiepah tertawa begitu lekasia dia lihat orang merendengkan diri, dia bersenyuren, dan berkata jikalau malam ini tuan kecil kamu membiarkan kamu lolos dari cui Beng Aci Jieo, maka ini sakit hati yang dalam seperti laut tak usahlah aku membalasnya pula. Kim Leng Jiepah tidak mengambil mumai apa orang bilang, meneruskan kebiasaannya mereka lantas maju berbareng. Kam Jiepah tidak menyambuti, ia berkelit ke kanan, sambil berkelit, ia terus memutar tubuh, dan sembari. Memutar, tangannya menarik senjatanya, dari itu, dengan cepat sekali ia lantas membalas menyerang, senjatanya itu, cui Beng Pets Jieo, yang berupa gautan seperti cakar atau kuku mini ember kepada dua lawannya itu. Kim Leng Jiepah beri aku awas dan gesit, mereka menjejak tanah untuk beriompat tinggi dengan lompatan Oulu, yang sentian atau naga hitam naik ke langit. Kaki mereka terangkat tinggi. Hingga senjata lawan lewat di bawahannya. Kam Jiepah menyapu tempat kosong, ia lantas beliompat ke samping, inilah penjagaan diri untuk tidak diteruskan diserang kedua lawannya itu. Kim Leng Jiepah girang melihat lawan itu tetap berada di bawahannya, sembari berkelit tadi, mereka memang sekalian telah memutar tubuh mereka sekarang untuk menyerang pula. Mereka hendak menggunai senjata mereka, masing-masing sebatang pain hiat kua, semacam senjata untuk menotok jalan darah. Ketika merabah ke punggung mereka, tapinya keduanya menjadi sangat kaget hingga semangat mereka seperti terbang pergi. Senjata mereka itu lenyap entah kemana. Ketika itu Kiam Jack Hui sudah bergerak lebih jauh selagi tubuh musuh turun, ia justru menjejak tanah untuk mengampungi diri guna berada di atasan musuh-musuh itu. Dengan begitu, leluasalah ia melakukan penyerangan. Dua saudara Sian kaget dan kedar. Tidak ada jalan lain, lekas-lekas mereka turun, untuk itu mereka menggunai tipu silat Sian King Cwe. Jatuh seribu kati. Itulah ilmu membuat tubuh menjadi berat. Begitu kakinya nempel dengan tanah, tangan mereka diulapkan ke atas, guna menangkis genggaman musuh. Sayang mereka kalah gesit. Cui Beng Pet jauh sudah meniemer dengan cepat sekali mereka menjadi sasaran, sambil menjerit tubuh mereka roboh terguling. Hebat keduanya itu menjerit Sian Wat roboh punggungnya dan pinggang ke pundak darahnya memancur, seketika juga dia melayang jiwanya, Sian Chou masih dapat berkoseran di tanah cuma sebentar, dia pun terbang jiwanya. Kam jak huwip panas hatinya. Dia berkelahi bukan cuma mengandaikan gaotannya itu, selagi mengayun tangan kanannya, tangan kirinya turut meniemer juga, tangan kirinya itu menggenggam 12 batang paku bun simteng yang telah direndam dalam racun, maka semua paku itu, asal mengenai darah, lantas racunnya menjalar ke tenggorukan, untuk menutup jalannya nafas, sedang gaotannya nancap di punggung. Jeritan dua saudara itu menyeramkan terdengarnya, siapa yang nyalinya kecil, dia dapat bangun bulu romanya. Hebat, kata Tiong Hoa dalam hati, beginilah dunia Kang Ou di mana orang main saling balas. Di tempat begini tak dapat aku berdiam diri lagi, dengan sendirinya ia menjadi hendak mengundurkan diri siang-siang. Selagi si anak muda ngelamun itu, sebuah tangan yang halus merabap undaknya. Tangan itu bergemetar. Perlahan, ia lantas menoleh ia tahu itulah tangannya lihun, kawannya ia lantas melihat wajah orang, yang seperti giris, ia bersenyum kepada nona itu, maksudnya membelangi tak usahlah si nona takut. Lihun giris hatinya setelah ia menyaksikan tindakan terlebih jauh daripada Kang Jak Khoi. Anak berbakti ini, yang menuntut balas untuk ayah bunda serta semua anggauta keluarganya, sudah membiarkan dirinya dipengaruhi dendamnya yang hebat itu, dia menghampirkan kedua mayat musuhnya, ia menyimpan senjatanya di pundaknya, sebagai gantinya ia menghunus sebuah golok pendek dengan itu dengan kesehatan luar biasa dia membacok ke batang leher orang bergantian, guna memutuskan kepala musuh-musuhnya, terus kedua kepala itu diikat menjadi satu, diikat dengan rambut kepalanya masing-masing terus diangkat tinggi. Ayah, ibu anak ini lantas dongak dan memuji, anak harap ayah dan ibu berdua di dunia baka suka menutup mati ayah dan ibu, anak telah membalaskan sakit hati ayah dan ibu. Sedih terdengarnya suara anak muda itu, boleh dibilang baru selesaikan Jack Khoi bersembah yang itu lantas orang mendengar seruan yang nyaring sekali, yang nadanya seram seruan itu kembali memecah kesunyian sang malam yang baru saja pulih. Lantas setelah itu terlihat sesosok tubuh manusia lari ke arah kam Jack Khoi, lantas berhenti di depan anak muda itu. Jack Khoi melihat orang bergerak sangat cepat, ia tidak takut, bahkan ia lantas mengawasi tajam. Orang itu bertubuh besar dan kekar kepalanya lanang sebab tak ada rambutnya selembar uga dia mempunyai leher yang panjang serta mulut yang lancip hingga terlihatnya mirip cecongor serigala mukanya bengis sekali. Dengan metu yang galak dia mengawasi si anak muda, yang masih memegangi kepala musuh-musuhnya. Lantas dia tertawa, suaranya sangat tak sedap bahkan menyakitkan kuping. Sayang sekali aku si orang tua datang terlambat, dia kata seram, dengan begitu aku memikin kesampaianlah cita-citanya seorang bocah. Seumurku, aku si orang tua tidak sudi melayani orang muda, akan tetapi murid-muridku telah dibunuh, aku mesti menuntut balas. Kam Jack Khoi tahu siapa orang tua itu yalah Bu Eng Khoi Long, ia ceri juga, meski begitu, ia tidak mengetarakan bahwa ia takut, malah sengaja ia tertawa. Kata-katamu ini terlalu dipaksakan, Hiu Lo Ociyampuwe, ia kata, Bu Ampuwe mendendam sakit hati untuk 19 jiwanya orang-orang sekeluargaku. Aku menjadi anak mustahilkah tak dapat aku menuntut balas? Umpama kata keadaan kita terbalik, yaitu Lo Ociyampuwe menjadi aku, bagaimana Lo Ociyampuwe bakal bertindak? Tidak disangka Hiu Chin Kin bahwa ia bakal ditanya begitu rupa, ia menjadi melengak. Tapi ia panas hati maka ia tertawa seram. Kau pandai sekali memutar lidah anak muda katanya, enak sekali aku mendengar kata-katamu ini tapi kau mesti ketahui, aku si orang tua, syarat hidupku. Ialah orang tidak mengganggu aku, aku tidak mengganggu orang-orang telah membinasakan ahli waris ilmu silaku mana dapat aku menyabarkan diri. Maka itu bocah, kau serahkanlah jiwamu. Kam Jack Hui juga panas hatinya, dia tertawa dingin. Jikalau Lo Ociyampuwe tak mengerti prihasatu pri kebenaran dan Lo Ociyampuwe hendak memperkosa keadilan, baiklah aku si orang muda terpaksa mesti mengiringi. Sebagai penutup jawabannya itu, anak muda ini melemparkan dua kepala orang di tangannya untuk sebagai gantinya mengeluarkan senjatanya, lantas dengan itu ia melakukan penyerangannya. Mengbadapi musuh ke Sohor, ia berlaku cepat dan bengis. Sebagai orang tua, Hyo Chin Kin mengalah selama tiga jurus, lebih dulu ia menyempok jatuh kepalanya Kim Leng Jie Pa, terus ia mundur tiga tindak dengan begitu hawi jauh si anak muda tak mengenakan tubuhnya. Ketika itu rembulan muncul dari antara alingan awan, cahayanya permai sekali, membuatnya seng jagat yang tadi guram menjadi terang. Li Tiong Hoa melihat Hyo Chin Kin mundur hingga serangan hebat dapat dihindarkan dengan mudah ia kagum untuk iehainya Bu Eng Hoi Long. Pantas dia ke Sohor, pikirnya. Karena inipun ia menjadi insaf bahwa ilmu silat tak ada batasnya, orang iehai ada yang melebihkannya, tidak kecewa orang si Hyo ini pun dijuluki Tian Gwe Aitsia. Segera lewat tiga jurus, maka Hyo We Chin Kin terlihat mulai dengan perlawanannya segera juga Tiong Hoa menjadi kaget, gesit luar biasa, habis diserang, Bu Eng Hoi Long mencelat ke belakang si anak muda si Khoi, julukannya Bu Eng Hoi Long berarti serigala terbang tanpa bayangan, julukan itu tepat dengan kegesitannya itu. Dari belakang ada meluncurkan tangannya untuk menotok. Inilah yang membuat orang Sili itu kaget. Kam Jak Hui menyerang dengan guatannya, tetapi guatan itu menempel di tangan musuh. Dia kaget dan bingung, mendadak dia merasakan telapokan tangan nyeri sekali tidak tempo lagi, senjatanya itu terlepas. Lantas terdengar suara seram dari Bu Eng Hoi Long, yang mengulangi serangannya, ia menyerang seraya mengajukan tubuh mendesak dengan tindakan Sin Heng Bia H O U P O U Hoat. Kam Jak Hui kaget bukan main hingga ia menjadi tidak berdaya. Oh, sungguh aku tidak sangka sekali tiba-tiba terdengar satu suaranya ring, yang keluar dari petohonan lebat di samping mereka, aku tidak sangka Bu Eng Hoi Long yang namanya menggemparkan rimba persilatan tetapi sebagai orang tua sudah menghina si muda, sungguh sangat tidak tahu malu. Hebat ejekan berikut dampratan itu. Mendengar itu, Bu Eng Hoi Long lantas mengubah pikirannya. Kalau tadi ia ingin membinasakan Kam Jak Hui, sekarang ia cuma menotok jalan darah Bun Hiat, setelah mana ia mencelat ke samping tiga kaki, terus ia menoleh ke tempat dari mana suara datang. Siapa di sana? Ia tanya, siapa berani menghina aku si orang tua? Teguran itu tidak memperoleh jawaban suara hanya munculnya seorang imam tua yang bermuka bengis serta seorang muda yang romannya tak kurang bengisnya, melias imam itu, Hiucin tertawa lebar. Pek yang, berani kau berlagak di depan aku titik si orang tua ia kata. Sungguh kau sangat tidak tahu diri. Imam itu memang Kiyo Mokin adanya, dia muncul sambil bersenyum, dia membawa lagaknya sebagai ketua dari suatu partai. Begitu lekas dia mendengar suaranya Hiucin Kin, tak dapat dia beraksi terus, dia menjadi gusar seketika. Hiucin Kin kau juga terlalu jumawa, katanya, membalas. Baiklah, kini aku si orang sipek, ingin mencoba-coba kau yang dikatakan gesit hingga tak ada bayangannya. Benarkah kepandayan kau mengatasi rimba persilatan Hiucin Kin berlaku jumawa? Jikalau benar kau ingin cari mampusmu, itulah mudah, katanya. Selama itu mereka sudah datang dekat satu dengan lain mereka sama-sama menatap meti mereka berani, romen mereka bengis menyeramkan. Selagi begitu dari lain arah muncul lagi dua orang, mereka berlari-lari mendatangi. Maka cepat tibanya mereka itu salah seorang itu lari sambit berlompatan karena ternyata dia mengandal pada sebatang tongkat, hingga ada kalanya dia ketinggalan kawannya, lainnya waktu mereka berendeng. Li Tiong Hoa melihat orang-orang baru itu ia menjadi girang. Ia memang lagi mengharap-harap datangnya. C.E. Chit, sahabatnya itu maka melihat orang bertongkat itu terbukalah hatinya. Ketika ia mengawasi orang yang lainnya ia mengenali Sin Beng Syusu Kim Som. Dua orang itu menuju langsung ke arah Kam Jak Hui setelah tiba. Kim Som mengawasi kepada dua orang yang lagi hendak mengadu jiwa itu, kelihatannya dia mendongkol sekali ketika dia kata pada C.E. Chit coba kau tidak memaksa aku melayani kau men-men, tidak nanti muridku ini hilang jiwanya di tangannya Hyo Chin King si telengas itu. C.E. Chit mengawasi si anak muda, dia tertawa. Setan tua Si Kim, jangan kau terburu napsu. Katanya wajar, aku si orang Si C.E. tidak mempunyai guna lainnya kecuali mataku yang lihayaku langsung tahu murid mustikamu ini tidak mati, ia lantas membungkuk untuk menotok tiga kali di punggung Kam Jak Hui. Boleh dibilang hanya sejenak pemuda Si Kam itu terlihat bergerak lalu tubuhnya berlompat bangun. Di lain pihak Kilo Mo Kun terdengar mengeluarkan suara tertahan, tubuhnya terhuyung tiga tindak. Dengan cepat dia telah beradu tangan sembilan kali dengan Bu Eng Hui Lang Hyo Chin Kun, kesudahannya dia kalah unggul sedikit. Satu jurus, San Lao T.E. Tong, atau Gunung Gun Chang, bumi bergerak dari Hyo Chin Kun, membuatnya mundur itu, terus dadanya terasa sesak dan mukanya menjadi pucat sekali. Dia mencoba bertahan diri, dengan metu, tajam dia memandang lawaunya, dia kata sembari tertawa dingin. Lagi tiga tahun maka aku pek yang, akan aku menagih pulang. Hajaran tanganmu ini. Hyo Chin Kun tertawa, jangan kata tiga tahun, tiga puluh tahun juga aku akan menantikanmu kau tentu tidak bakal berhasil. Mukanya pek yang menyeringai bengis, tanpa memilang apa-apa lagi ia berlalu sambil menarik tangannya In Lui, untuk menghilang jauh di antara sinarnya si putri malam. Hyo Chin Kun mengawasi sebentar, terus sambil bersiul, ia lompat ke depan Sin Beng Siu Su bertiga, dia bergerak sangat gesit dan lincah, hingga Tiong Hoa kata dalam hatinya apakah namanya ilmu ringan tubuhnya ini. Aku tidak melihat pundaknya terbangun atau kakinya bergerak tahu-tahu dia sudah datang dekat. Dasar masih kurang pengalamannya, hatinya pemuda ini gampang tergerak sesuatu yang masih asing untuknya. Gurunya mengajari banyak padanya hanya teori belaka tanpa contoh kenyataan, benar ia melatihnya tapi kurang sempurna, maka sekarang ia berpikir keras. Tapi setiap yang ia lihat lantas menarik perhatiannya. Di sini kembali ia menyaksikan hebatnya sepak terjang orang-orang Kang O. Hugh Chin Kin mengawasi Kang Jack Hui, yang berdiri sehat waras di samping Kim Som, ia heran, parasnya pun berubah, ia kata dalam hatinya. Siapakah ini dua orang kera bagaimana mereka dapat membebaskan totokan kupian Hoan Chohia Chiu Noe ini? Aku tahu yang mengerti ini hanya beberapa orang saja. Kim Som melihat orang heran, ia tertawa sambil mengurut-urut kumis yang masih pendek, lah kata, Saudara Hugh, tak usahlah kau capaikan hati memikirkan kita sebenarnya sudah lama kita saling mengagumi, cuma sebegitu jauh belum sempat kita bertemu satu dengan lain matanya Bu Eng Hoi Long mendelik. Apakah itu saling mengagumi katanya Bengis, sebenarnya siapakah kamu? Kim Som tidak murka, dia tertawa pula. Tak heran, Saudara Hugh tak berani, katanya sabar sudah lama kau tinggal di Pulau Belukar, penglihatanmu sedikit, pendengaranmu kurang sebaliknya orang gagah di Tionggoan banyak bagaikan pasir. Aku? Melainkan mirip seorang serdadu biasa, cuma karena orang rimba persilatan menyintai aku mereka menyebutnya aku Sin Heng Siu Su. Namaku yang rendah adalah Kim Som, dan Tuan ini adalah Saudara Chee E. Chit. Mendengar nama orang, Hugh Chin Kin terperanjat tapi di alantes tertawa lebar. Aku mengira siapa, tak taunya kau, katanya Nyaring. Bagus, bagus, malam ini aku si orang tua bakal belajar kenal dengan keesitanmu yang disohorkan. Aku ingin melihat apakah kau dapat main-main beberapa jurus dengan Bu Eng Sin Hoat. Bu Eng Sin Hoat, atau ilmu tanpa bayangan, adalah ilmu kegesitan Hugh Chin Kin yang membuatnya memperoleh julukan Naitu Bu Eng Hoi Long Si Serigala Terhang tanpa bayangan. Meski ia pernah dengar nama orang tersohor sekali, orang Shikyu ini tetap membawa lagak terkedurnya, sedikitpun ia tak memandang mata pada Sing Heng Siu Su, selesai berkata itu, ia juga melihat Chee E. Chit ia tetap tak menghiraukannya. Chee E. Chit tak puas menyaksikan tingkah orang itu mendadak ia berseru, tongkatnya ditekankan ke tanah, maka mencelatlah tubuhnya, berbareng dengan mana sebelah tangan. Terulur panjang ia telah menggunah hutwa O. Chiu. Tangan kera terbangnya itu. Hugh Chin Keo berlaku jumawa sekali akan tetapi ia waspada, maka ia terkejut melihat gerakannya Chee E. Chit itu, ia mengenali ilmu silat itu dan merasa orang dapat menggunakannya secara mahir sekali. Lekas-lekas ia berkelit ke kanan, dengan tubuhnya berada di sisi si orang Chee E, segera ia membalas menyerang, dengan lima buah jerijinya ia menjamret ke punda orang. Chee E. Chit melihat gerakan orang, ia terperanjat. Memanglah cacatnya ilmu silatnya itu, kalau tangan kanannya dilancarkan, tangan kirinya mesti diciotkan, ia tidak menyangka orang mengenal kelemahannya itu. Kalau ia kena disambar, bukan saja tangan kirinya tak berakal dapat diulur lagi, darahnya pun bakal mandek jalannya, maka lekas-lekas ia berkelit. Hugh Chin Keo juga menyerang sangat cepat.